Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar anak-anakku yang soleh-soleha Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin Hari ini Ustazah akan menyampaikan mata pelajaran fikir materi tayamu Yuk kita simak materinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku bagaimana kabarnya? Sehat ya? Hari ini Ustazah akan menjelaskan mata pelajaran fikir Yaitu tentang tayamum Sebelum memulai pembelajaran ini Marilah kita buka dengan membaca Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Pernahkah kalian mengalami kesulitan mendapatkan air? Ketika musim kemarau yang panjang Banyak saudara-saudara kita yang tidak memiliki air yang cukup untuk berbudu Mandi dan mencuci pakaian mereka Sumur-sumur tidak ada airnya Dan sungai juga mulai mengering Ayo apa itu tayamum? Masih ingat gak? Ustazah ingatkan lagi ya Tayamum adalah Bersuci dengan menggunakan debu sebagai pengganti hudu Jadi Jika tidak ada air untuk berhudu Atau ketika kita sedang sakit Yang tidak boleh terkena air Maka Kita boleh bertayamum Taukah kalian Tata cara untuk melakukan tayamum? Tata cara untuk melakukan tayamum Yang pertama adalah Niat dalam hati untuk bertayamum Kemudian Membaca bismillah Selanjutnya Menepuk ke tempat yang berdebu dan meniupnya Setelah itu Baru mengusap wajah Kemudian Menepuk kembali ke tempat lain yang berdebu dan meniupnya lagi Dan yang terakhir adalah Mengusap pergelangan tangan Setelah ini Ustada akan menayangkan bagaimana cara bertayamum yang baik Kita lihat ya Tata cara bertayamum Tata cara bertayamum Yang pertama Niat dalam hati Yang kedua Mengucapkan basmala Bismillahirrahmanirrahim Yang ketiga Menepuk ke tempat yang berdebu dan meniupnya Yang keempat Mengusap wajah Yang kelima Menepuk ke tempat lain yang berdebu dan meniupnya Dan yang terakhir Mengusap pergelangan tangan Itulah tata cara bertayamum Pastinya kalian semua sudah paham ya Bagaimana tata cara bertayamum Sudah dilihat kan Video tata cara untuk melakukan tayamum yang benar Sekian ya Penjelasan dari Ustada Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh